Pemirsa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar launching program penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2018-2019. Launching penerimaan mahasiswa baru ini ditandai dengan ahdin Yafir Zahidol, aktor dan aktris romansa dan autobah artis Iga Azwika. Acara launching penmaru umsu tahun ini dibuka lebih meriah dari tahun sebelumnya. Penanda dimulainya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019 itu ditekannya tombol animasi oleh Wakil Rektor 1 Umsu Muhammad Arifin, Wakil Rektor 2 Akrim, dan Sekretaris Universitas Gunawan. Selain menekan tombol animasi, penmaru umsu ditandai dengan hadirnya Firza Aidel, aktris dan aktor dari film romansa Danau Toba, serta Iga Azwika artis nasional yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umsu. Umsu saat ini memiliki 8 fakultas dan program pasca sarjana, dan ada 6 program studi yang sudah terakreditasi di Ban PT yakni Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Bisnis Syariah, dan Pendidikan Akuntansi. Wakil Rektor 1 Umsu Muhammad Arifin mengatakan, di launchingnya penmaru umsu melalui website penmaru.umsu.ac.id lebih meriah dari biasanya. Untuk memberikan informasi secara lebih luas bahwa umsu ingin menjelaskan tata cara pendaftaran bagi mahasiswa baru. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kebahagiaan ini ditandai dengan pembukaan atau launching penerimaan mahasiswa baru tahun Akademik 2018-2019. Yang menandai penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tahun Akademik 2018-2019 telah dimulai. Meskipun sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah ada mahasiswa yang mendaftar. Tapi secara formal, ini harilah kita buka secara resmi untuk menerima mahasiswa baru tahun Akademik 2018-2019. Yang pada tahun ini juga tempat penerimaannya sudah lebih permanen dan lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang lain. Bersamaan dengan di launching penmaru Umsu 2018, Kampus Umsu Jalan Muhtar Basri juga dimeriahkan dengan kegiatan syuting film layar lebar, romansa dan autoba. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!